Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Di bawah, biar gak ketinggalan informasi edukatif lainnya dari The Shiny Peanut. Awan Buatan Guys, akhir-akhir ini sempat ada video viral lho. Sebuah video yang memperlihatkan mesin yang bisa membuat awan. Video dari BBC ini ramai dibicarakan orang. Gak sedikit juga yang bilang kalau video ini tuh hoax. Setelah ditelusuri, sebenarnya ini bukan mesin penghasil awan seperti yang tersiar kabarnya, guys. Dilansir dari Forbes, ternyata ini merupakan alat tes roket NASA, guys. NASA sedang menguji mesin roket di Stenis Pass Center di Mississippi. Mesin ini memang membuat asap yang terlihat seperti awan yang disemburkan ke udara. Proses pembuatannya juga menghasilkan suara yang sangat berisik. Dalam video dari BBC, asap yang mengepul di atas setelah itu memang turun air seperti hujan. Tapi sebenarnya air ini berasal dari asap roket yang mengepul lalu mengembun dan menurunkan air hujan di bawahnya. Tapi asapnya ngebul banget ya, guys. Ya jelas ngebul lah. NASA telah menguji mesin ini yang mengeluarkan kepulan asap tebal yang keluar dari saluran pembuangan mesin tersebut. Mesin ini juga dijalankan per 535 detik. Matahari Buatan Matahari yang menyinari bumi ini memang memiliki energi yang sangat besar. Tapi bagaimana jika manusia mencoba menciptakan matahari buatan? Seperti yang dilakukan orang-orang ini nih, guys. Dilansir dari The Guardian, para ilmu German Aerospace Center mengembangkan matahari buatan yang sudah terbit pada tahun 2017 lalu. Tapi guys, matahari ini nggak akan melayang di atas langit Jerman ya. Soalnya matahari yang dimaksud di sini lebih difokuskan pada fungsi cahayanya. Proyek yang diberi nama Sine Light ini menggunakan 149 lampu sorot yang disusun untuk menyinari titik tertentu. Satu unit lampu ini mengonsumsi daya hingga 7000 watt. Jika Sine Light dinyalakan selama 4 jam, total energi yang digunakan cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah dalam setahun. Alhasil, panas yang dipancarkan mencapai titik 3000 derajat Celcius. Lebih dari cukup untuk melelehkan logam lho, guys. Matahari buatan ini dibuat untuk pengembangan energi berkelanjutan. Mereka memanfaatkan tenaga matahari untuk memproduksi bahan bakar hidrogen yang merupakan bahan bakar ramah lingkungan. Selain Jerman, juga ada nih guys. Matahari buatan asal Cina meskipun baru akan terbit pada tahun 2020. Kabar pembuatan matahari ini sudah terdengar dari 2018 lalu, guys. Dilansir dari ABC News, tim ilmuwan dari Institut Fisika Plasma Cina mengumumkan bahwa plasma dalam proyek matahari buatan itu diberi nama Experimental Advanced Superconducting Tokamak. Suhu panas yang dihasilkan dari matahari buatan ini diperkirakan bisa mencapai 100 juta derajat Celcius. Sebagai perbandingan, plasma panas matahari dilaporkan sekitar 15 juta derajat Celcius. Tapi plasma di matahari buatan Cina ini lebih panas menangkali lipat daripada matahari itu sendiri. Gila banget ya guys. Nantinya matahari buatan ini akan berguna untuk membantu mengembangkan energi murah dan bersih di bumi dengan menggunakan fusi nuklir. Bintang Buatan Selanjutnya nih guys, bintang buatan. Ini merupakan istilah dari objek buatan manusia yang merefleksikan cahaya matahari sehingga terlihat di bumi saat malam hari. Pada Maret 2018 lalu, ada bintang buatan yang sudah mengangkasa. Dilansir dari Business Insider, bintang ini adalah Humanity Star dibawa oleh roket elektron yang meluncur akhir Januari lalu. Bentuknya seperti bola dengan tinggi sekitar 1 meter dan dilapisi cermin yang sangat reflektif. Bintang ini pun bisa dilihat cukup jelas selama cuaca cerah dan polusi tidak terlalu buruk. Panel cermin dibuat oleh manufaktur satelit Iridium yang terkenal sangat terang. Pihak roket lab bahkan membuat situs The Humanity Star untuk membantu orang menemukan posisi bintang buatan ini. Humanity Star sendiri mengorbit pada low earth orbit dengan durasi 90 menit untuk sekali putaran. Semua daerah hampir pasti memiliki kesempatan untuk melihat objek buatan manusia paling terang di angkasa ini. Tapi bintang buatan ini hanya akan bertahan selama 9 bulan ke depan sebelum akan akhirnya mengalami penurunan ketinggian, bergesekan dengan atmosfer, dan terbakar habis sebelum sampai ke permukaan tanah. Nah guys, itulah benda-benda langit buatan manusia yang menakjubkan. Semakin laju aja ya peradaban dunia ini. Gimana pendapat kamu? Komen dong, dan jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Tomo arikato! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.